Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dalam belajar jaringan dasar dengan Linux setelah kemarin kita belajar cara instalasi Linux, kemudian beberapa konfigurasi dan perintah dasarnya pada kali ini kita akan belajar menginstall salah satu aplikasi di Linux terutama aplikasi untuk remoting atau akses server melalui jarak jauh materinya bisa kalian lihat di blog saya di video pekastia.blog dimana materinya adalah instalasi dan konfigurasi remote server nah disini nanti sedikit pembahasan tentang remote login atau remote server remote login atau remote server itu menurut wikipedia layanan internet merupakan salah satu layanan dimana kita bisa atau dimungkinkan untuk mengakses suatu mesin server meskipun mesin tersebut tidak ada di depan kita secara fisik nah sehingga kita bisa mengadministrasi melakukan konfigurasi mesin server atau remote kita meski tidak ada di depan kita secara fisik sehingga akan lebih efisien dalam konfigurasinya baik untuk operat pack kita akan menggunakan Debian 9 yang sudah kita install sebelumnya nah disini kita langsung saja ya disini ada server yang sudah kita install di virtual blog untuk instalasi Debian silahkan lihat video saya sebelumnya untuk mulai kita akan jalankan disini cuma disini nanti yang perlu kita perhatikan karena ini nanti kita sudah mulai ke praktikum jaringan dimana yang kita butuhkan yaitu konfigurasi jaringan bisa dilihat di gambar bahwa untuk melakukan konfigurasi jaringan terutama kalau kita ingin melakukan remote server minimal selain server kita ada komputer host yang nantinya untuk melakukan access remote ke server nah disini nanti kita akan menggunakan konfigurasi network adapter yang pada di virtual blog kita nanti akan menggunakan dua network adapter yang pertama itu adalah network adapter NAT adapter satu kita setting NAT agar mesin Debian server kita terkoneksi dengan internet melalui host kemudian yang kedua itu host only adapter host only adapter sini ini adalah jaringan dimana antara verbian virtual virtual mesin langsung terkoneksi dengan PC atau laptop host kita untuk penjelasan lebih lanjut silahkan masuk ke blog masuk ke pembahasan tentang berbagai macam network adapter di virtual blog disitu informasinya sudah ada teman-teman bisa baca lengkap terkait apa sih perbedaan NAT apa sih perbedaan bridge apa sih perbedaan host only adapter dan lain sebagainya oke baik kita langsung praktikum disini saya akan mengkontuburasi Debian yang gun bawah ini menggunakan dua network adapter ya saya klik setting kemudian network nah disini ada adapter satu kita set ke NAT ya kita set ke NAT kita buat NAT yang ada kedua kita enable kita set ke host only ya host only kalau misalkan host only nya belum ada teman-teman bisa menambahkan disini file host only host network manager disini tinggal kita klik create otomatis akan membuat salah satu network adapter host only by default host only ini akan memiliki IP address 192.168.59.1 by default nah seperti ini jadi yang yang kita perhatikan seperti dengan gambar topologi ini ada dua network adapter ya bisa kita review ada yang pertama NAT yang kedua host only adapter oke langsung kita jalankan Debiannya ya disini nanti untuk konfigurasi sudah saya dokumentasikan lengkap di blog silahkan bisa dibaca atau dikopas saja untuk perintahnya nah ini Debiannya sudah melarani kita nanti akan coba melakukan access remote ke server virtual kita menggunakan laptop fisik yang disini oke langsung kita coba login dulu nah sebelumnya karena ini kita harus mengkonfigurasi jaringannya terlebih dahulu ya seperti tadi ada adapter pertama kita gunakan NAT yang DHCP yang terkoneksi dengan internet secara langsung yang adapter kedua akan menggunakan static ya kita konfigurasi kita masuk dulu ya kita konfigurasi pintanya nano etc interface nah disini kita akan buka konfigurasi untuk adapter yang pertama kita konfigurasi disini yang NAT nah kalau NAT seperti ini jadi kita langsung DHCP sehingga dia mendapatkan IP secara otomatis yang secondary adapter kita juga konfigurasi tapi ini kita buat status ENP0S3 maaf S8 teman-teman kalau misalkan untuk kodenya NP0S3S8 nanti bisa di-check ya di perintah IP spasi ADDR sehingga kita tahu interface di masing-masing yang terinstal oke kita lanjut kita kasih alamat 192 68 56 pay default alamatnya network adalah 56 kita pakai 56 kemudian next max-nya kita pakai yang kelas C ya kemudian network kita konfigurasi keman-man dp0 kemudian podcast untuk penguasa yang lebih lanjut ada di video sebelumnya bagaimana cara konfigurasi jaringan di server oke kita review dulu disini ada IP address 19 lalu-lalu-lalu 56 254 kemudian netmax network sama broadcast jadi ada dua interface ya ENP0S3 sama ENP0S8 kalau udah kita simpan CTRLO kita tekan enter kemudian get CTRLX untuk keluar untuk cek kristal konfigurasi disini perintahnya etc ini .dent networking restart kita coba etc ini .dent networking restart nah kalau misalkan ada seperti ini berarti ada kesalahan konfigurasi kita coba cek di kanak kita apakah ada salah ternyata ini kurang satu baris kalau misalkan kalau ada pesan merah berarti konfigurasinya belum tepat ENP0S8 internet static nah ini jadi kita sesuaikan kalau pakai DHCP berarti itu otomatis kalau static IP-nya kita setting manual kita simpan kita restart lagi nah kalau muncul tulisan ok seperti ini berarti konfigurasi berhasil kita cek perintah IP ADDR nah disini bisa lihat ada 3 interface logback itu pasti kemudian yang kedua ENP0S3 ini IP address-nya 10 titik sekian-sekian ini dapat nark dari internet kemudian yang terakhir IP yang kita simpan sendiri 19.98.56.25 untuk cek konfigurasi apakah benar kita konfigurasi dengan internet kita tiba tinggal www.bio.com nah seperti ini berarti server di pian kita sudah terkoneksi dengan internet oke next lanjut kita akan coba menginstall aplikasi open SSH server untuk melakukan remote server pertama kita set repository dulu ya agar nantinya aplikasi yang kita install itu lebih cepat bisa lihat di video saya sebelumnya bagaimana cara saya repository ini saya kasih review saja nah ini saya menggunakan repository dari telekom di Surabaya dengan asumsi menghemat bandwidth tidak perlu mengambil aplikasi atau paket yang perlu kita install ke luar negeri kita bisa kalau Anda bisa komen kalian bisa komen kemudian ditulis di bawahnya seperti itu kalau sudah kita coba kita kita HPP update nah seperti ini pastikan ada koneksi internet dan ini tidak ada muncul tulisan error di dalamnya seperti itu ini ditunggu dulu sampai proses update ini selesai jadi kenapa saya pakai repo lokal karena proses update data sama instalasi paket di debian itu lebih cepat karena server repository itu berada di lokal di daerah sekitar kita tidak di luar negeri sehingga lebih hemat bandwidth seperti itu nah disini nanti fungsi dari repository lokal ini juga selain kita juga bisa update secara cepat repository bisa kita mirroring ke server kita sendiri oke nah disini bisa dilihat bahwa instalasi atau update itu sudah berhasil next kita akan coba install aplikasi untuk remote server dengan nama open ssh server ini perintahnya apt install spasi open ssh desk server install open ssh server nah kalau muncul tersebut seperti ini do you want to continue nanti ketik y besar kemudian tekan enter disini akan muncul proses instalasi kita tunggu sampai 100% ini tergantung koneksi internet yang kita gunakan kalau misalkan aplikasinya gede koneksi kita itu standar sedikit membutuhkan waktu untuk proses instalasi open user server disini salah satu aplikasi untuk remote login yang banyak digunakan dengan alasan lebih secure lebih aman karena dia menggunakan tunneling untuk koneksi antar host ke server sehingga tidak mudah disniffing atau disadap cuma peran penting bagi seorang sistem administrator disini menjaga keharasian password itu juga sangat penting kita tunggu sampai proses instalasinya ini selesai untuk detailnya nanti bisa masuk ke blog kalau misalkan untuk video kurang dipahami kalian bisa masuk ke blog disitu perintahnya sudah saya dokumentasikan semua termasuk bagaimana cara set repository kemudian aplikasi-aplikasi saja apa saja yang harus terinstall seperti itu kita tunggu sampai proses installnya selesai nah disini by default secara otomatis dia akan mengenerate SHA256G yang berfungsi untuk mengenkripsi data atau komunikasi data yang kita lakukan antara klien ke server sehingga datanya itu aman ketika disini tidak bisa kelihatan apa yang kita kirim baik itu password ataupun perintah-perintahnya kalau muncul seperti ini berarti proses instalasi sudah selesai sekarang kita tinggal coba bagaimana caranya kita meremot server kita ini dengan komputer atau laptop saya yang disini oke saya akan menggunakan aplikasi namanya putih ini bisa anda download aplikasinya ini di google putih for windows disini di putih.org silahkan download sesuaikan dengan arsitektur komputer anda 64 atau 32 bit kalau saya mendingan yang zip ini satu paket nanti jadinya seperti ini tinggal kita jalankan putih exe seperti ini ya pertama-tama sebelum kita koneksi tes koneksi untuk remote kita coba dulu deh kita ping apakah komputer kita host yang fisik terkoneksi dengan komputer virtual kita coba dengan ip address 192 168 56 254 bisa dilihat disini ada replay berarti sudah ada komunikasi antara host sama mesin virtual oke berarti kita bisa langsung melakukan remote menggunakan aplikasi putih yang perlu diperhatikan aplikasi putih ini kita tinggal masukkan ip address dari komputer yang ini kita remote dengan asumsi kita pakai yang tadi 192 168 56 254 portnya by default 22 kalau sudah kita klik open nah kalau muncul seperti ini ya kita yes karena disini akan mengimport SSHG untuk mengenkripsi komunikasi data kita nah kita lihat disini akan muncul terminal login kita masukkan user password server kita nah tampilannya seperti ini kalau tidak seperti ini kita bisa mengkonfigurasi debian kita secara langsung meski server itu tidak ada di hadapan kita secara visi itu cara menginstall server remote atau remote login ke debian server jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya terima kasih korang lebihnya maaf assalamualaikum warahmatullahi terima kasih